Pemirsa gara-gara jalan rusak, seorang ibu hamil di Kabupaten Pola Wali Mandar, Sulawesi Barat yang akan melahirkan harus ditandu sejauh 13 km untuk menuju ke puskesmas. Tati, seorang ibu hamil di Kabupaten Pola Wali Mandar, Sulawesi Barat, tak hanya menahan sakit akibat kontraksi, yakni tanda-tanda yang muncul ketika hendak melahirkan bayinya, sebab wanita ini juga harus bersabar ditandu warga menggunakan bambu dari rumahnya karena jalan menuju puskesmas buloh rusak dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kondisi jalan yang terjala berbatu dan menurun membuat perjalanan memakan waktu lebih lama, yakni sekitar 4 jam untuk tiba di puskesmas buloh yang berjarak 13 km. Kandungan Tati sendiri berusia 9 bulan, ia sempat ditangani dua bidan desa, namun karena kondisinya yang sulit melahirkan normal, sehingga akhirnya harus dibawa ke puskesmas buloh. Di tanduknya ini karena infrastrukturnya yang belum dimanai, sehingganya masyarakat Lenggo masih antusias dan gotong royonya masih kuat, sehingganya pasien yang susah melahirkan ditanduk sampai hari ini. Alhamdulillah pasiennya sudah sesar karena sudah di rumah sakit, pulau wali. Kalau berbicara tentang kondisi jalan, saya tidak pernah merekayasa. Mungkin teman-teman khususnya di pulman ini bisa survei seperti bagaimana jalan yang ke Lenggo. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa, jangan sampai ada provokator yang lain bahwa memang ini Lenggo layak untuk diperbaiki. Setelah tiba di puskesmas buloh, ternyata Tati harus melahirkan secara sesar dan akhirnya kembali dirujuk rumah sakit umum daerah Haja Andi Depu. Tati pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Kondisi Tati dan bayi laki-lakinya dalam keadaan sehat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang